dihasilkan beberapa patent yang sangat membanggakan dan tentunya ini akan memberikan profil FKH ke depan menjadi lebih bagus lagi dan tentunya akan menuju kepada Universitas Erlangga yang hebat. Fakultas Kedokteran Hewan menjadi fakultas pilihan di mana? Dengan berbagai macam fasilitas yang representatif. Berbagai macam fasilitas ini menjadikan mahasiswa belajar lebih nyaman dan semangat. Keberadaan sarana ini mendukung proses pendidikan secara maksimal dan memberikan ruang eksplorasi kepada dunia kedokteran hewan yang lebih luas. Keberadaan alumni menjadi citra perguruan tinggi dalam keberhasilannya mencetak generasi hebat dalam dunia kerja. Saya ingin menjadi bagian diantaranya dengan memberikan impak positif terhadap reputasi fakultas maupun universitas dalam membangun jaringan yang lebih luas. Bagi saya, menempuh pendidikan di FKH UNR ini memberikan kesempatan dan keahlian sehingga saya dan mahasiswa lainnya juga bisa mengakses peluang dalam meningkatkan karir dan profesionalisme. Satu tempat di mana kita bisa belajar lebih adalah Keberadaan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Erlangga sebagai tempat magang dan praktik mahasiswa baik S1 maupun profesi, bahkan S2 dan S3 dalam pelaksanaan riset. Sebagai contoh, kolaborasi riset di bidang kedokteran dan juga melayani untuk masyarakat umum. Dengan tenaga dokter hewan dan para medis yang berpengalaman di bawah bimbingan para guru besar yang ada, gedung RSHP UNR menjadi salah satu gedung RSHP terbesar di Indonesia. RSHP UNR hadir dengan beragam alat pendukung, berteknologi tinggi, dalam memberikan hasil maksimal dan proses pendidikan dan pelayanan. RSHP UNR hadir dengan beragam alat pendidikan dan pelayanan. Terima kasih. Terima kasih. BIMU melalui belajar dengan kurikulum yang berkualitas dan terukur. Kegiatan organisasi mahasiswa yang menarik dan bimbingan dari para alumni yang sukses di Fakultas Kedotalan Hewan Universitas Erlangga. Dengan kerja keras semangat, kami siapkan fasilitas dosen dan tenaga kependidikan serta atmosfer keilmuan kampus yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Anda dan kita semua. Nikmati segala kemudahan proses belajar Anda melalui kerjasama nasional dan internasional yang telah kami bangun. Bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, dikira Anda mencari-cari! Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, saya akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Profesor Dr. Mirni Lamid, Dr. Hewan Magister Pertanakan, selaku dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Yang saya hormati, para Wakil Dekan dan dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Yang saya hormati, Dr. Hewan Luhur Sedio Adi dan Profesor Dr. Insinyur Yulin Lestari sebagai pembicara pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati, para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isora Vita Yulinda, yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, dan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa berkumpul secara virtual pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 dalam acara webinar seri 1 Matching Fund 2021 yang bertema Produksi pakan berbasis mikroba untuk peningkatan protein pangan asal hewan. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. dan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, dimohon untuk para perserta menghidupkan kamera terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Air Langga dipersilakan. Terima kasih. 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 Tolas benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersiapkan. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya Para peserta mohon untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya Satu, dua, tiga Baik, terima kasih Kita akan beranjak ke acara selanjutnya Yaitu sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Kepada Prof. Dr. Mirni Lamid, Dr. Hewan Magister Persetanakan, dipersilahkan Terima kasih Mbak Isa Ura Bukannya sambutan itu dari Ketua Kadif dulu ya Bukannya Kadif dulu ya Ini yang penyelenggaranya Divisi ya Giprok Sudah hadir kah Ketua Divisinya? Belum Baik, tidak apa-apa Ya, baik Yang pertama mungkin saya sedikit meluruskan saja Karena saya melihat bahwa Ini kan satu gelar ya Gelar ini yang mengeluarkan adalah Universitas Gajah Mada Jadi Gelar MP itu bukan Magister Pertanakan Jadi ada di situ Magister Pertanian ya Jadi mungkin Nanti bisa diluruskan ya Kemudian Yang kedua Webinar ini bagus sekali Namun kok partisipannya sedikit ya Apa kurang sosialisasi ini Panitia Saya melihat hanya 47 Ini saya sampai ngirim ke teman saya yang di Kalimantan ini Tak kirimin Kalimantan Karena biar rame ya Nanti dia, karena dia juga dosen Di Kalimantan ya Menurut saya sangat bagus ini Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Marilah kita selalu memajarkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang tiada taran nikmatnya Rezeki yang diberikan Allah itu Tidak pernah disangka-sangka dari mana Kita patut bersyukur Dan selalu mendoakan yang terbaik Saudara-saudara kita yang sakit Yang sekarang di rumah sakit Atau di rumah Kita doakan yang terbaik Jangan pernah kita Melupakan bahwa Allah itu adalah di atas segala-galanya Jangan pernah itu Tentunya Kita patut bersyukur Kita diberi umur panjang Yang kita tidak tahu Sampai berapa umur kita Kemudian kita juga bersyukur Diberi sehat Sehingga pada pagi ini Kita bisa bertemu Walaupun secara virtual Kegiatan webinar ini Adalah merupakan Suatu rangkaian Yang keberlanjutannya Terus menerus Yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Dan tentunya saya sangat Apreciate Kepada divisi dari IKDV Ilmu Kedokteran Dasar Veteriner Yang mana Bekerja sama dengan Maging Fund 2021 Menyelenggarakan suatu webinar Yang bagus sekali Menurut saya Bagi pengembangan Nanti ke depan Terutama adalah Pakan Ke depan Nanti pakan Berbasis Baik itu asal hewan Maupun asal nabati Itu akan Kita kembangkan Karena di Fakultas Kedokteran Hewan Itu ada Satu divisi Pertanakan Ketua divisinya Pahnam Dan satu-satunya Fakultas Kedokteran Hewannya Ada divisi pakan Divisi petanakan Karena itu Ini sebagai informasi Bahwa Divisi pakan Divisi petanakan Itu selalu berkembang Dan alhamdulillah Banyak teman-teman Dosen Yang mengembangkan Pakan Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Bahwa Pakan ini nanti Akan di eksplor Bukan saja oleh divisi petanakan Tapi oleh divisi Divisi-divisi lain Saya sangat bangga sekali Ini ada Pak Anam Ketua divisinya Pada kesempatan ini Saya mengaturkan Terima kasih Yang tak terhingga Kepada Dokter Hewan Luhur Sedio Wadi Beliau adalah alumni Saya bangga Sebagai alumni Memberikan kontribusinya Kepada FKH Baik ilmunya Baik materi Maupun Ilmu yang diberikan Itu akan menjadi Amal Jariah Buat panjenengan Insya Allah Niat yang baik Kemudian Tujuan yang baik Insya Allah Akan dimudahkan oleh Itu janji Allah Kepada kita Jadi saya terima kasih Kepada Dari berbagai Ilmu pengetahuan Yang ada Kemudian Saya juga mengucapkan Terima kasih Kepada Profesor Doktor Insinyur Yulin Lestari Guru Besar Departemen Biologi FNIPA IPB Salam kenal Profesor Doktor Isinyur Yulin Lestari Saya baru saja Di WA Sama mantan Dekannya Perikanan Dokter Luki Penjenengan Pasti tahu Baru saja Tadi pagi Saya WA Karena saya Pernah menjadi Dekan Perikanan Di 2015 Hingga 2020 Sehingga Banyak teman-teman Saya diperikan Baru tadi begini Saya kadang Manggil beliau Mas Luki Pasangnya baik sekali Beliau habis Melihat TikTok saya Ini tadi Bude kan Saya baru Dapet TikTok Saya ketawa Sampai Pak Saya bilang Ih gulupak TikTok Sampai Nembus 1,6 juta Saya gak tahu Apa-apa itu Ya Hubungan baik Itu perlu Dijalin Walaupun saya Sudah tidak Diberikanan Tapi alhamdulillah Teman-teman Diberikanan Luar biasa Baiknya Terima kasih Prof Yulin Lestari Sudah Hadir Di tengah-tengah Kami semuanya Memberikan ilmunya Membagikan Pengalamannya Yang menurut saya Luar biasa Kemudian moderatornya Ini Wadik Buahnya FKH Dr. Iwan Sahria Hamid Dr. Hewan MSC Waalaikumsalam Pak Iwan Kita hanya Berwean Saja ya Pak Iwan Beliau Mudah-mudahan Beliau ini Segera Menyusul Prof Yulin Lestari Menjadi guru besar Sebetulnya Di sini Sudah banyak Calon-calon Guru besarnya Sudah banyak Tinggal sedikit Lagi ya Iya Benar Benar Prof Yulin Mudah-mudahan Niat baik Tujuan baik Insya Allah Akan dimudahkan Ini Pak Anam Juga ini ya Pak Anam ini Teman saya Ini satu kelas ini Kemudian Saya juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Semua yang hadir Pada Pagi ini Acara ini Yang sudah saya sampaikan Sangat bagus sekali Dan Mudah-mudahan Nanti terus bertambah Partisipannya ya Saya melihat Sudah mulai meningkat Nanti saya kirim-kirim lagi Saya sering hanya Nyirim-nyirim Supaya Banyak Partisipannya Teman-teman saya Di bidang peternakan Banyak Karena saya S2 dan S3 nya Khusus mengambil Bidang peternakan Otomatis Teman-teman Di peternakan itu Sangat banyak Itulah mungkin Salah satu Kelebihannya Kalau kita mengambil Salah satu Perguruan tinggi Yang berbeda IPB IPB aja Saya belum pernah kuliah Tapi kalau berkunjung Sudah pernah Kemudian Tentunya Panitia Dan yang tidak lupa Saya mengaturkan Terima kasih ya Pada ketua divisi Beserta tim Dosen yang ada Divisi IKTV Dan ini ketua Peneliti matching fund Ketua risetnya ini Dokter Sukma Dokter Sukma Nadi ya Langsung Dua webinar Wah luar biasa ini ya Saya pikir kurang Itu Pak Sukma Ditambah lagi Pak Sukma Siap Pro Siap Siap ya Siap Ya Nanti Saya pikir Karena IKTV ini Merupakan satu Divisi yang Big ya Gemuk Jumlah dosennya banyak Silahkan Diadakan lagi Dengan mengundang Para pakar Yang luar biasa Yang bisa Ikut serta Mengembangkan Fakultas Kedokteran Hewan Yang kita cintai Siap Pro Kemudian tentunya Para partisipan Para dosen Yang hadir pada pagi ini Yang sudah Meluangkan waktu Kemudian juga Para mahasiswa saya Yang saya banggakan Yang sempat Di salah-salah kuliah Saya yakin hari ini Jam ini Pada kuliah Dan nanti jam 10 Ada yudisium Tapi Saya melihat Teman-teman Dosen Adik-adik mahasiswa Dan juga Para partisipan Yang lain Menyempatkan Waktunya Untuk hadir Itu pertanda Bahwa Webinar ini Sangat menarik Mudah-mudahan Acara ini Tidak berhenti Sampai disini Tapi acara ini Nanti bisa Dikembangkan Lagi Dilanjutkan Lagi Dan kami Sangat berterima kasih Bapak dan Ibu Para narasumber Monggo Panjenengan Saya undang Sebagai dosen tamu Dosen tamu Yang memberikan Perkuliahan Untuk Adik-adik mahasiswa FKH Jadi saya Memberi kesempatan Dan juga Mengundang Silahkan Karena Para dosen tamu ini Memberikan Pengalaman Yang di luar Pengalaman Lain Karena itu Penting sekali Bagi mahasiswa Kita Mahasiswa kami Selama ini Kan mahasiswa kami Kuliahnya Hanya dari Dosen-dosen FKH Kemudian Ditambah lagi Dari dosen tamu Baik dalam Maupun luar negeri Dan ini Mumpung ada Wadek duanya Saya biasanya Suka nodong Nodong Wadek duanya Pak Wadek Silahkan nanti Para narasumber ini Memberi kuliah nanti Dan saya berharap Kuliah nanti itu Bisa diikuti oleh Semua mahasiswa Karena ilmu-ilmu Yang disampaikan Beliau-beliau ini Luar biasa Tidak ada nilainya Dan sangat Membanggakan Dan tentunya Saya pribadi Mengaturkan Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Buat semuanya Buat narasumber Moderator Dan anakku MC Isaura Vita Yulinda Pada Pak Sukma Selaku Ketua Reset Matching Fund Ketua Divisi Dr. Santi Dan tentunya Seluruh dosen Yang diikut Dalam kegiatan ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan ini Bisa menambah Wawasan Pengetahuan kita Dan yang paling penting Dengan mengundang Para narasumber ini Kami ingin mengembangkan Jejaring Antara FKH UNER IPB Kalau dengan IPB Saya kenal baik Dengan Prof Yoni Sekarang Prof Denny Sebagai dekan Jadi seperti saudara Bagi kami semuanya Mudah-mudahan acara ini Berlangsung dengan lancar Selalu dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang selalu akan Melindungi kita semuanya Sekali lagi selamat ya Dan mudah-mudahan Acara berlangsung dengan baik Demikian Wabilai Taufik Alidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Prof Mirmi Atas sambutan yang telah diberikan Dan mohon maaf Apabila ada Salah penyampaian Oke Untuk acara selanjutnya Ada Sedikit informasi Tentang Webinar kedua Iya Oke Baik Sedikit informasi Tentang webinar kedua ini Bisa untuk dicatat Agar mengikuti Webinar kedua tersebut Oke Acara selanjutnya Saya akan membacakan Tata tertib webinar Pada pagi hari ini Baik Tata tertib yang pertama Peserta yang mendapat Akses ke Zoom Harus berpakaian Dan berperilaku sopan Saat webinar Dilaksanakan Yang kedua Yang kedua Rename nama akun Anda Dengan format Nama underscore Institusi Saat bergabung Di Zoom Room Yang ketiga Peserta dimohon Untuk tidak mengaktifkan Fitur mikrofon Saat kegiatan webinar Sedang berlangsung Yang keempat Peserta dimohon Untuk mengaktifkan Fitur video Saat kegiatan webinar Berlangsung Yang kelima Peserta mengisi Kehadiran Melalui link Yang akan dikirim Oleh panitia Melalui room chat Yang keenam Ketika webinar Berlangsung Peserta dapat Bertanya kepada Narasumber Dan memanfaatkan Room chat Dengan format Nama underscore Pertanyaan Dan yang terakhir Peserta yang tidak Mengisi Google Form Kehadiran Tidak akan Mendapatkan E-sertifikat Baik Sekian Tata tertib Dari webinar Pada pagi hari ini Kepada para hadirin Kita akan Memasuki Acara selanjutnya Yaitu Pemaparan materi Oleh Para narasumber Untuk sesi ini Akan dipandu Oleh Moderator kita Yang luar biasa Sebelumnya Saya akan Membacakan CV singkat beliau Baik Beliau adalah Dr. Iwan Sahrial Hamid Dr. Hewan MSI Beliau Lahir di Makassar 13 Juli 1968 Beliau Juga Telah Menyelesaikan Pendidikan S3 Mohon maaf Ada sedikit Revisi Pendidikan S3 Di Prodesign Veteriner PPS UGM Beliau Juga Saat ini Merupakan Staff Pengajar Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Dan Sedang Menjabat Sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Selain itu Beliau Juga Merupakan Staff Pendampingan Pada PT Prestasi Fauna Nusantara Pada Dr. Iwan Sahrial Hamid Dipersilahkan Terima kasih Saudara MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Assalamualaikum 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 Salam Secara Dan Salam Sehat Selalu Yang saya Hermati Dekan Fakultas Kedokan Lewan Universitas Air Langga Profesor Dr. Menilamit MP Dr. Lewan Kemudian Juga para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan pagi hari ini ada Ketua Dewan Luhur Setiawadi, ada Prof. Yulin Lestari Assalamualaikum Prof. Yulin, Dr. Luhur saya juga Dr. Sukman Adi Ketua Menjumpan kemudian para senior para guru besar para ketua divisi, para dosen para staf pengajar yang saya hormati terima kasih kita sudah Alhamdulillah kita bisa bertemu di forum virtual ini mahluk Zoom ini kita bersama-sama ikut dalam apa namanya ada webinar diselenggarakan oleh Divisi Kedokteran Dasar Veteriner dimana pada webinar kali ini mengambil satu tema dimana yang tersebut adalah produksi patahan berbasis mikroba yang tentunya ini sangat dibutuhkan dalam peningkatan tahanan tangan terutama khususnya disini adalah protein asal hewan begitu baik untuk mempersingkat waktu tentunya kita akan segera menyimak dan melengarkan para narasumber kita di pagi hari ini yang pertama saya perkenalkan dokter hewan murur sedia adi ini alumni fakultas dokteran hewan universitas air langga angkatan tahun masuk 1986 ini kebetulan satu angkatan dengan saya beliau merupakan agrar usahawan jadi direktur utama PT Sentral Biotech Indonesia yang ada atau berlokasi di Klaten Jawa Tengah kemudian untuk narasumber yang kedua ini Profesor Doktor Insinyur Juli Nestari beliau guru besar Departemen Ideologi Paku Kasmita ITB juga sebagai peneliti pusat studi Bioparmaka Kofika ITB dan menyelesaikan dokteral di University of Adelaide Australia pada tahun 1986 akhirnya S1 di Biologi Etnika ITB kemudian langsung lanjut S3-nya tahun 1996 di University of Adelaide Australia Kemudian beliau juga menjabat sebagai asisten direktur pengen program pembelajaran di ITB juga sebagai anggota tim implementasi kita 2020 mimpi strata IPB dan juga sebagai penelitian program all-in-one di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu itu merupakan lebih dari Profesor Dokter Mbun Yen Stalip baiklah para adilin yang saya hormati dan saya banggakan untuk sesi pertama saya persilahkan keberlewan leluhur sedia adi untuk menyampaikan akarannya langsung 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 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Salam sejahtera buat semuanya salam sehat yang terhormat Budekan Profesor Dokter Mirni kalau dulu saya memanggil cuman Mbak Mirni sekarang saya senang kalau dipanggil Mbak oh iya iya jabatan gelar jangan sebagai penghalang kita karena kekerabatan kita ini itu luar biasa jadi kalau manggil Mbak saya lebih senang terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya yang terhormat juga Profesor Mirni yang terhormat dokter dokter Iwan dokter Sukma dan hadirin semuanya terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk silaturahim dengan semuanya terutama dengan ketemu dengan Mbak Mirni lagi tetap dengan pakar pakar yang lebih ahli tentunya daripada saya disini saya hanya dokter hewan jadi mungkin kita sering antara aplikasi yang dilapak dengan teori yang ada di kampus baik mungkin saya perlu memberikan gambaran latar belakang saya dulu angkatan 86 satu angkatan dengan Prof dokter Iwan namun lulusnya beda kalau dokter Iwan lulus kumplot mungkin cuma 5 tahun pak dokter Iwan lulusnya kalau saya angkatan 86 lulusnya 93 jadi lebih kumplot saya mungkin karena kan lebih lama ilmu yang didapat tentunya lebih banyak kalau dulu zaman dulu itu lebih lama lebih abdel katanya karena memang tidak ada batasan dulu ada yang mungkin ada yang lulus tidak ada batasan DO kayaknya tapi sekarang berbeda sekarang ada batasan dan semakin cepat semakin bagus jadi pengalaman saya waktu kuliah itu mungkin apa itu tidak bisa untuk patuhan kita tidak bisa berkarya kedepannya jadi mungkin mungkin saya kuliah 7 tahun tapi setelah lulus kami ternyata lulus itu melamar di perusahaan swasta obat-obatan hewan ternyata saya diterima di dua perusahaan besar saya juga kaget padahal IP saya juga pas-pasan mungkin di bawah rata-rata namun ada dua perusahaan yang besar itu saya diterima semua dan akhirnya saya berkarya di situ namun saya juga tidak berlama-lama di perusahaan itu perusahaan pertama hanya dua tahun kemudian pindah di perusahaan yang lebih kecil itu sekitar tiga tahun kemudian saya memutuskan untuk berkura swasta dan kebetulan kura swasta itu yang saya geluti adalah probiotik pada waktu itu juga keterbatasan ilmu dan modal jadi itu pun tidak kami jadikan halangan di awal apa yang kami punya saya kerahkan untuk membuat dan memasarkan jadi ada dua permasalahan tersebut walaupun dengan keterbatasan kami bisa membuat probiotik pada waktu itu sudah bisa diterima di lapangan di peternak dalam jumlah cukup lumayan itu pun saya buat sendiri jadi saya belum punya tenaga siapa-siapa saya buat sendiri dengan istri saya waktu itu jadi saya buat labelnya saya kemasi sendiri itu maksudnya bisa bisa lah apa itu diterima oleh peternak kemudian waktu berjalan banyak kendala yang saya dapat terutama masalah perizinan jadi sampai saat ini pun untuk peternakan kami belum punya izinnya karena agak rumit menurut saya jadi ini kebetulan saya ketemu sama dokter Subma dokter Iwan dan dokter Ronius kami diajak untuk penelitian dan mewujudkan produk probiotik untuk bunglas dan kuminansia dan ke depan insya Allah akan legal kita legalkan dan nanti ada kontribusi kami untuk UNER dan untuk FKH jadi ada lisensi barangkali ada bagian untuk UNER itu yang rencana ke depan yang bisa saya beri gambaran namun berjalannya waktu sambil kita memasarkan memproduksi dan memasarkan produk-produk probiotik untuk Ugas kami juga mengembangkan produk probiotik untuk pertanian jadi ternyata berjalannya waktu kami bisa mengembangkan pupuk hayati jadi pupuk hidup yang isinya makhluk hidup yang bisa menyeburkan tanaman dan disini Alhamdulillah produk tersebut sudah legal di Kementerian Pertanian Pusat dan Alhamdulillah juga sudah masuk dalam ekatalog di dengan legalitas tersebut kami berkembang pesat jadi pemasaran kami sudah nasional seluruh Indonesia kemudian bisa apa itu masuk di segmen-segmen perkebunan kemudian di apa itu pertanian dinas-dinas pertanian seluruh Indonesia jadi dengan berkembangnya tersebut kami bisa kami punya karyawan kurang lebih sekitar 80 orang 80 orang dengan kapasitas produksi kami sekitar 2 juta atau 2 ribu ton perbulan jadi gambaran ini mungkin bisa untuk adik-adik mahasiswa jadi terutama yang berkemampuan tidak begitu pintar kalau yang pintar mungkin dosen-dosen mengarah ke dosen kalau yang tidak begitu pintar seperti saya ini mungkin masih banyak peluang yang di luar yang masih bisa dikembangkan seperti probiotik itu peluangnya sangat besar jadi kami bergerak akhirnya bergerak di peternakan produknya mungkin di pertanian bahkan di perikanan semua bisa diterima oleh masyarakat peternakan perikanan asal kualitas produk tersebut bagus sehingga bisa secara ekonomi ekonomis menguntungkan jadi tidak hanya menguntungkan perusahaan tapi harus menguntungkan juga peternak atau petani itu yang bisa anu kemudian ini saya mungkin bapak ibu hadirin ini perusahaan kami di klaten bapak ibu perusahaan kami yang awalnya dulu kalau bapak ibu datang ke perusahaan kami awalnya seperti kandang jadi ada orang yang lewat itu pasti komentar ini kandang ayam atau kandang sapi itu pun mungkin masih bagusan kandang sapi ya sekarang alhamdulillah sudah layak untuk produksi jadi monggo bapak ibu mbak mirni berkenan berkunjung ke perusahaan kami untuk apa memberi masukan barangkali kami banyak kelemahan terutama ilmu-ilmu panjengan yang lebih mumpuni bisa memberi masukan pada kami ini peran dan kami diberi bagian peran dan aktivitas terutama 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 di semua segmen manusia peternakan pertanian dan perikanan itu dampaknya sangat luar biasa dan yang sudah saya rasakan bukan hanya dampak apa itu istilahnya secara teori saja tapi kami mengembangkan dampak dari produk yang sudah kami produksi itu luar biasa bisa apa itu kami bisa memasarkan dalam jumlah tonase yang sangat tinggi di pertanian saja kami bisa menjual ratusan bahkan ribuan ton ini untuk manusia sekarang kan banyak dijual probiotik minuman probiotik kemudian untuk peternakan itu kami sudah mengembangkan probiotik nah ini ke depan kami akan mengembangkan probiotik pengganti antibiotik dan nanti ke depan kami akan meneliti juga dengan Pak Sukma Pak Iwan untuk mengembangkan bakteri predator yaitu bakteri yang memakan bakteri penyakit di pertanian kami juga mengembangkan pupuk ahiyati insektisida ahiyati protosua pembunuh tikus jadi sebenarnya semua di alam sudah ada tinggal kita mengembangkan untuk sesuai kegunaan masing-masing jadi kita juga mengembangkan fungisida hayati bakteri sida hayati untuk di perikanan kami juga mengembangkan probiotik yang bisa menyehatkan air tambak jadi kalau di perikanan itu tanpa probiotik pasti ikan atau udangnya akan bermasalah mengapa menggunakan mikroba atau probiotik sebenarnya banyak alasan jadi di manusia pun dulu kami kita itu membeli antibiotik pasti tidak perlu pakai resep bisa namun sekarang mungkin sudah ada aturan baru tidak bisa menggunakan tanpa resep namun di dunia peternakan atau hewan pada waktu saya jadi tenaga pemasaran itu pemakaian antibiotik itu tidak bahkan mungkin tidak terlalu dikontrol jadi petani atau peternak itu membeli antibiotik di toko di toko pakan hewan itu bebas jadi pemakaiannya pun tidak terkontrol sehingga resistensi tinggi sekali di peternakan terbukti kalau dulu itu ada obat yang isinya endrofloxacin itu obat dewa sekarang sudah tidak jadi obat dewa ini sudah jadi obat dewi jadi sudah tidak mempang lapangan kemudian untuk pertanian produktivitas kita sangat rendah sekali jadi ini ada beberapa penyebab jadi ini saya 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 paparkan tidak hanya di manusia di hewan bahkan di pertanian pun akibat pemakaian bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia yang pemakaiannya sekarang berlebihan itu menyebabkan tanah tanah tandus dan pemakaian insektisida pun itu berlebihan jadi kami sudah terbiasa penyuluhan dengan petani Bapak-Ibu jadi banyak kasus di pertanian itu serangan hama luar biasa besar dan itu pun petani tidak bisa memilih selain insektisida kimia dengan pemakaian yang sangat berlebihan itu hampir semua hama itu sudah resisten ketika diberikan kepada lahan tidak bisa mengendalikan dosisnya ditambah dan akhirnya insektisida tersebut menempel atau masuk dalam residu pangan misalkan padi atau buah-buah dan ini seperti fungisida juga berlebihan bakterisida juga begitu sehingga mencemari makanan tanah maupun air dan ini pasti akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita peran dan aktivitas mikroba dalam probiotik hewan atau petanakan itu sebenarnya arenya di sistem kekebalan dan disini pelindung kekebalan bagi kesehatan kita kekebalan tersebut bisa melindungi kita dari virus maupun bakteri ini kami mengambil contoh dari unggas jadi sistem kekebalan ini ada dua mungkin mungkin Bapak Ibu sudah paham ini di unggas namun yang menjadi catatan disini adalah 60% itu ada di payer pet jadi organ yang bertanggung jawab yang paling besar adalah di usus jadi di payer pet itu 60% dan ini ada di pencernaan dan payer pet ini akan berkembang bagus ketika mikroflora tersebut adalah mikroflora yang sehat jadi kalau mikroflora yang tidak sehat itu akan mempengaruhi jumlah fili-fili usus dan payer pet tersebut ini dulu dulu usus dipadang sebagai gudang penyimpanan sampah sekarang diketahui bahwa setarang triliunan mikroba dalam usus yang berperan penting dalam kesehatan sangat penting usus itu harus di isi atau di di perbanyak probiotiknya permasalahan di peternakan itu sebenarnya ada dua Bapak Ibu yang paling menonjol yaitu pakan itu banyak menggunakan growth promotor dan ini sekarang sudah dilarang namun pemakaian antibiotik kaporit dan desinfektan di minuman ini masih banyak sekali dan ini banyak yang tidak terkontrol sehingga pemakaian berdampak negatif itu mikroflora akan rusak resistensi antibiotik kemudian filipilusus akan rusak dan ini dampak dari mikroflora usus rusak ini bakteri patogen akan mendominasi kemudian gangguan pencernaan biasanya akan dihari dengan pemakaian obat-obat kimia biasanya akan ada gejala dihari dan akan rentan terhadap penyakit akibat resistensi antibiotik ini ada beberapa risiko yaitu penyakit semakin sulit ditanggulangi sulitnya memilih preparat antibiotik yang manjur dosis antibiotik semakin tinggi atau boros penyakit virus dan jamur sudah masuk dan ini akan berdampak secara ekonomi kerugian besar akibat filipilususus rusak ini penyerapan pencernaan terganggu naksumakan menurun FCR meningkat dan akhirnya kekebalan tubuh akan menurun dan rentan terhadap penyakit pertumbuhan terganggu atau kerdil lingkungan kandang pun berpengaruh yaitu sumber air minum tidak memisarat jumlah ekologi melebih standar kemudian mikropatokin lingkungan yang sangat tinggi sehingga peternak dihadapan dengan pengendalian penyakit yang susah dikendalikan PSSBC sanitasi jelek kandang kotor dan lembab dan ini solusinya Bapak Ibu jadi diet probiotik untuk peternakan jadi porsi bakteri baik ditingkatkan ini Bapak Ibu Bih Bapak Ibu Suma Bapak Iwan dan Bapak Iwan sudah beberapa kali sering berkunjung ke kami untuk mengadakan apa itu untuk kegiatan riset dengan FKH kedepan akan kita produksi probiotik untuk unggas yang dengan merek pro unggas probiotik untuk ruminan dengan merek pro ruminan kemudian rencana juga akan meneliti bakteri predator bakteri pemakan bakteri seperti E. coli cholera dan salmonella jadi mungkin ini alternatif antibiotik yang mungkin bagi kami yang terbaik karena bakteri ini sangat apa itu aktif mencari mangsa sehingga bisa diaplikasikan untuk untuk peternakan perikanan saya mengharap nanti ke depan tim UNER bisa membantu kami bisa bekerjasama untuk mewujudkan produk-produk tersebut ini saya juga sekilas untuk penggunaan mikroba di pertanian jadi kami sudah memproduksi pupuk ayati fungisidahayati bakteri sidahayati insektisidahayati dan rencana ke depan juga akan memproduksi protose pembunuh tikus karena sekarang tikus susah sekali dikendalikan jadi ini hampir sama jadi permasalahan dipertanian dengan peternakan hampir sana jadi lahan tandus diakibatkan oleh pemakaian pupuk kimia dan insektisida yang berlebihan jadi hampir sama kasusnya jadi pemakaian bahan-bahan kimia yang sangat berlebihan disini kami memproduksi pupuk ayati jadi fungsi pupuk ayati itu bisa menggantikan pupuk urea sampai 50% jadi ada mikroba yang memang keahliannya mengikat nitrogen dari udara jadi kenapa pupuk ayati bisa mengurangi pupuk kimia sampai 50% seperti urea karena ada yang namanya asotobacter atau asostirilium yang bisa mengikat nitrogen dari udara kemudian ada ada lagi mikroba yang keahliannya melepas P sama K yang ada di tanah dengan adanya mikroba tersebut bisa mengurangi pupuk NPK 50% juga jadi ada namanya aspergulisniker yang melepas P sama K di tanah ada juga kita lengkapi dengan mikroba yang bisa mengeluarkan hormon-hormon pertumbuhan jadi ada hormon di belerin sitokin yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman ada juga mikroba pengendali penyakit yang selama ini susah dikendalikan seperti penyakit-penyakit jamur yang ada di pertanian itu bisa dikendalikan dengan jamur antagonis yaitu trikoderma jadi jamur tersebut bisa memakan jamur patogen ini mekanisme pupuk hayati ini produk kami yang sudah legal dengan merek berorawan kami juga memproduksi trikotek ini fungisida hayati kami memproduksi juga dekomposer jadi digunakan untuk membuat kompos petani ada lagi florawan PGPR ini pupuk yang menghasilkan hormon pertumbuhan kami juga memproduksi untuk sawit pupuk hayati untuk sawit kita biopiler yang untuk pengendalian insek disida di lapangan jadi keunggulan dari produk insektisida ini adalah tidak beracun lebih alami tidak menyebabkan resistensi dan lebih ekonomis jadi hampir semua penyakit insek hama bisa kita kendalikan ini pemakaian pelurawan atau pupuk hayati kita yang di lapangan jadi sebelah kiri tidak menggunakan pupuk kita sebelah kanan menggunakan pupuk kita hasilnya sangat berbeda sekali ini untuk pengendalian penyakit Bapak Ibu jadi sebelah yang sebelah kanan ini menggunakan pelurawan sebelah kiri tidak menggunakan jadi seharusnya satu hamparan kena penyakit semua jadi ini percobaan sebelahnya tidak menggunakan akhirnya terkena penyakit semua yang sebelah sini ini dicoba di Jawa Tengah ini perbedaan antara pemakaian dan tidak jadi tanaman lebih apa itu lebih besar akar lebih banyak ini di PAD probiotik kami di peternakan kami probiotik Bio One sudah berbeda di lapangan namun kami masih menunggu legalitas yang diupayakan nanti dengan tim FKH kami juga membuat ensim untuk mengefisiensikan pakan untuk peruminan kami juga memproduksi nanti juga akan di upgrade oleh tim UNER kandungannya dan tentunya nanti akan lebih poten lebih bagus dari produk yang sudah ada di perikanan kami juga memproduksi probiotik yang fungsinya ada dua jadi menyehatkan ikan dan menyehatkan perairan kolam ini Bapak-Ibu kami Alhamdulillah sudah punya lab untuk mengontrol produksi kami ini tenaga mikrobiologi kami kebetulan dari UNER eh dari UGM ini kemudian kami juga sudah punya koleksi isolat mikrobanya untuk peternakan pertanian dan perikanan kami sudah mempunyai isolat lumayan banyak tinggal nanti kita kembangkan untuk kepentingan peternakan atau perikanan ini tempat produksi kami untuk pengemasan yang cair kemudian untuk pengemasan yang powder ini sterilisasi bahan ini fermentor kami ada beberapa ratus fermentor udang udang kami produk udang kami terus yang terakhir ini kita sudah apa itu kirim ke semua penjuru Nusantara untuk pertanian peternakan berikanan jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu hadirin Pak Anam juga hadir ini Assalamualaikum Pak Anam Assalamualaikum Assalamualaikum Lama ini ketemu lagi Baik Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi apa itu contoh adik-adik mahasiswa dan bisa menjadi apa pengetahuan di lapangan yang bisa ke depan bisa jadi kerjasama dengan UMNER dan mungkin mahasiswa ke depan juga akan magang di tempat kami kami persilahkan terima kasih semuanya Assalamualaikum Mbak Ramadu Mbak Ramadu Mbak Ramadu Mbak Ramadu Mbak Ramadu Mbak Ramadu Baik demikian tadi Dr. Lurusul Adi yang telah menyampaikan materinya dari PT Sentral Biotek Indonesia yang telah memproduksi probiotik di bidang pertanakan pertanian maupun perikanan Baik untuk selanjutnya Pemateri kedua Prof. Yulin Lestari tapi sebelumnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua mohon kalau atau bila ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan bisa nanti disampaikan di kolom chat atau nanti langsung penamanya disampaikan secara lisan begitu nanti akan kami akumudir dalam diskusi Baik untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. Yulin Lestari dari IPB untuk menyampaikan materinya silahkan Prof Baik terima kasih Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Pagi yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER para wakil Dekan Bapak Ibu dosen adik-adik mahasiswa para peserta yang juga saya lihat di chat itu hadir dari beberapa institusi jadi Alhamdulillah pada pagi sampai dengan siang hari ini kita bersama sharing tadi Pak Luhur bukan main Pak ya boleh nanti saya juga belajar ke tempat Bapak ya Pak Luhur untuk bisa berdiskusi karena karena pengembangan dari beberapa produk yang berbasis mikrob terutama juga mikrob yang sifatnya endofit juga kita sedang dalam pengembangan untuk pengemasan dalam bentuk nanopartikel dan beberapa yang lain mungkin nanti pada waktunya mohon izin bisa belajar ya Pak Luhur siap saya tunggu terima kasih terima kasih mohon izin saya untuk share screen apakah terlihat terlihat Bapak Ibu sudah terlihat baik terlihat saya mau slide show baik Bapak Ibu sekalian saya merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk sharing sebenarnya pada waktu Pak Sukman Adi menelpon saya waktu itu saya sedang ada kegiatan dengan teman-teman di IPB di luar kampus kemudian apa Pak yang yang bisa bisa di-share yang bisa di-share oh Bu Yulin mungkin bisa sharing tentang mikroorganisme yang hubungannya dengan probiotik dan prebiotik nah kemudian beberapa kali kami berdiskusi dengan Pak Sukman Adi akhirnya bersepakat bahwa tema atau topik yang akan kita share pagi hari ini adalah bioprospeksi dan tantangan aplikasi AAGP Alternative Antibiotic Growth Promoter pada pakan berbasis mikroba Bapak Ibu saya dari biologi dari mulai S1 sampai dengan sekarang meskipun sempat pada waktu saya mengambil S3 itu di luar kemudian kembali lagi sampai dengan sekarang baik Bapak Ibu jadi mari kita refresh bersama-sama bagi yang sudah familiar dengan mikro mikroba ada yang menyebutnya mikrob mikroba mikroorganisme ada yang mengatakannya jasad renek itu sama nah kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian nah mikro mikroba atau mikrobiome ini kalau kita melihat kartun yang ada di monitor ini ada yang bulat ada yang panjang ada yang gendut ada yang kurus ada yang punya bajunya kerembiah-kerembiah begitu ada yang warna-warni juga ya diilustrasikannya karena beberapa bisa mengeluarkan pigment ya mengekspresikan pigment apa mikroba terbukti mengapa mengapa sedemikian pentingnya tadi bukti nyatanya sudah disampaikan oleh Pak Luhur ini dari dari sisi backup scientificnya atau ilmiahnya itu seperti apa mengapa kok kita sebegitu memberikan perhatian pada mikrobium terbukti juga sekarang ini kita sudah hampir dua tahun dengan COVID-19 itu juga bagian dari mikrobiologi dalam hal ini jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara mikrobium itu sesuatu yang tidak kasat mata dikatakan di situ small biome yang di dalam ekosistem mikro yang didiami itu ditinggali atau ditempati oleh mikroorganisme oleh mikroba pada relong ekologi yang khusus kalau tadi ada di tanah ada di bisa menjadi dekomposer bisa sekarang ini kita akan melihat sebagai potensinya atau bioprospeksinya sebagai probiotik kemudian beberapa mikroorganisme juga potensial untuk dikembangkan sebagai pre-biotik jadi Bapak Ibu sekalian makhluk yang tidak kasat mata ini keberadaannya itu sangat penting sekali bahwa saya sebutkan sebagai the power of unseen satu kekuatan yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi mereka bisa mengendalikan atau menjaga keseimbangan di alam ini jadi sangat potensial baik dalam konteks baik maupun yang patogen jadi kita harus betul-betul aware bahwa tidak bisa tidak kita itu hidup bersama mereka nah kemudian kalau khusus melihat bagaimana animal mikrobiome lihat ini kalau kita bicara jumlah sel di manusia di hewan itu jauh lebih banyak sel mikroorganismenya sel mikrobanya dibandingkan dengan selnya inangnya itu sendiri ini ada yang bulat ada yang panjang Bapak Ibu bisa bayangkan semuanya ini bergerak terus mengikuti kemanapun siapapun organismenya bahkan di ekosistem hampir semua tempat itu didiami oleh mikroorganisme mohon maaf mungkin bisa di slide show begitu biar lebih jelas tulisannya mohon maaf belum slide show halo ya apakah belum slide show Bapak Ibu belum Prof saya kok sudah ya masih kecil-kecil oh begitu oke atau saya stop stop sharing ya dulu ya ya bentar bukan Prof tinggal klik yang ano diperbesar itu Prof volumenya up ya size-nya diperbesar angka plusnya sebentar ini sudah besar sudah kelihatan tapi masih kecil baik sebentar apa yang terlihat Pak Iwan mungkin bisa diklik di bagian bawah yang ada tanda sudah Pak sudah sudah sebentar saya stop share saja saya ulang ya untuk share screen masih kecil atau sudah besar ini sapinya sudah oke Alhamdulillah terima kasih Prof baik 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 ya jadi kalau kita lihat seperti ini ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di virtual room saat ini ini dipenuhi sungguh dipenuhi oleh mikroorganisme ya jadi justifikasinya mengapa kita menggunakan probiotik prebiotik nantinya itu memang apa namanya sapi ayam hewan-hewan yang kita ternakkan itu sungguh bersahabat hidup bersama mereka mereka siapa ada bakteri ada arkea ada virusnya ada fagenya virus yang menyerang bakteri ada funginya jadi baik mereka yang prokaryot maupun yang eukaryot Bapak Ibu penuh sekali disitu kalau kita lihat ayam ini kita mohon perhatianya sedikit dari vermicutes disini bermacam-macam lactobacillus ada di dalamnya kemudian bakterioides ada proteobacteria itu keluarga yang besar sekali kemudian eserisia juga besar sekali ada di dalam saluran pencernaan ayam itu Bapak Ibu bisa perhatikan dari ilustrasi yang saya berikan ini bahwa sepanjang saluran pencernaan hewan tersebut ini adalah ayam itu terkandung berbagai raga mikroorganisme dengan konsentrasi yang berbeda-beda makin kebelakang di sini maka makin banyak kandungan dari mikroorganisme tersebut jadi tidak ditambahkan probiotik saja hewan ini itu sudah bersama-sama hidupnya dengan mikroorganisme kalau kita lihat Bapak Ibu ini tujuh hari ya apa namanya doknya kemudian ini ke 35 hari kalau kita lakukan kajian itu Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa ada proteobakteria yang besar kemudian bakteroides berbagai ragam yang lain Lactobacillus ada di sini kemudian kalau kita lihat di bagian sekem dan ini ilium untuk bagian di saluran pencernaannya itu terjadi perbedaannya Costridium itu banyak di bagian sini tapi sebaliknya kita menemukan banyak sekali permikute di bagian sekemnya seiring dengan pertumbuhan si ayam tersebut maka kita melihat perubahan dinamika dari mikroorganisme yang berasosiasi dengan ayam tersebut jadi kita lihat Lactobacillus menjadi semakin banyak dibanding Clostridia menurun nanti kalau diberikan itu probiotik rebiotik maka bakteri-bakteri baik mikroba-mikroba baik akan bisa meningkat lagi sehingga apa yang akan dilakukan oleh timnya Pak Sukmanadi untuk mengembangkan nanti bersama dengan Pak Luhur itu akan bisa meningkatkan insya Allah bakteri-bakteri baik yang akan bermanfaat bagi hewan tersebut nah Bapak Ibu alasannya salah satu alasan yang jelas kenapa antibiotik group promoter itu tidak dianjurkan lagi tidak diizinkan lagi karena Bapak Ibu bisa melihat dari slide ini bahwa di alam sendiri proses masuknya gen resisten antibiotik itu sedemikian luas bisa terjadi apakah melalui antara mikroba dengan mikroba sendiri konjugasi atau melalui perantara virus bakteria paga dengan transduksi atau dengan transformasi mengutin begitu mengambil potongan-potongan material genetik yang ada di lingkungan di luar selnya untuk kemudian masuk terintegrasi ke dalam sel dan kalau itu menyandikan resistensi antibiotik maka jadilah si mikroba ini yang awalnya tidak resisten menjadi resisten dan ternyata dari berbagai ragam kajian dan data yang ada itu semakin tinggi peluang untuk mikroorganisme itu menjadi resisten tidak hanya satu tetapi bisa multi resisten antibiotik mereka bisa resisten masuk dan kemudian bisa si bakterinya ini punya kemampuan sebenarnya Bapak Ibu punya kemampuan apakah kemudian memodifikasi jadi kalau antibiotik itu diberikan itu menjadi tidak dikenali lagi karena sudah termodifikasi reseptornya atau kemudian memodifikasi dinding sel yang ada oleh mikroba patogen tersebut atau inaktivasi oleh enzim tertentu jadi banyak mekanisme yang dimiliki oleh mikroba patogen dalam hal ini sehingga mereka itu resisten antibiotik dan kemudian akan merugikan kalau itu mendiami misalnya ada di dalam saluran pencernaan dari hewan-hewan yang kita harapkan bisa berkontribusi pada meningkatnya suplai protein daging dengan kandungan protein yang tinggi ini beberapa contoh bagaimana resistensi itu terjadi Bapak Ibu bisa di dinding sel bisa di tingkat pembuatan protein bisa memodifikasi pabrik protein yang ada di ribosom dan banyak bakteri yang yang menjadi resisten yang awalnya tidak nah Bapak Ibu sekalian beberapa faktor yang berpengaruh yang mempengaruhi bagaimana mikrobium keseluruhan mikroorganisme yang ada pada tubuh hewan misalnya atau tubuh kita itu dipengaruhi oleh pola makan oleh bagaimana tadi disampaikan tempat hidupnya akan seperti apa kemudian tentunya akan berbeda antara antar jenis hewan itu sendiri kemudian kondisi stress itu juga akan berpengaruh apakah kemudian ditempatkannya itu nyaman atau mereka harus bersama-sama dengan hewan yang lain itu juga akan berpengaruh jadi betapa pentingnya bagaimana kita memformulasikan pakan karena diet salah satu faktor yang akan mempengaruhi bagaimana mikroorganisme atau mikrobium di dalam hewan tersebut itu berfungsi nah jadi ini terjadi sangat-sangat erat bapak-ibu bapak-ibu sekalian interaksi antara inang hewan dalam hal ini dengan mikrobiotanya dengan mikrobiotanya kalau kita melihat pada kondisi lingkungan itu normal temperaturnya baik diberikan nutrisi pakan yang baik pH-nya bagus maka kondisinya normal kemudian di sini ada seiring dengan umurnya nah bapak-ibu sekalian ini yang terjadi ini adalah mikrobium ini adalah host atau inangnya maka interaksi yang terjadi itu akan begitu dinamis karena dipengaruhi oleh banyak faktor nah apabila keseimbangan yang ada di dalam interaksi ini bisa terjaga maka baik-baik saja hidupnya si hewan tersebut tetapi kalau ada gangguan maka apa yang terjadi terjadilah yang disebut dengan dysbiosis karena ada stres apakah karena tadi pemberian antibiotik ada perubahan iklim ada infeksi ada kurang makan dan sebagainya Bapak-Ibu sangat-sangat fragile sangat-sangat dinamis interaksi yang terjadi antara mikroba dengan indangnya dengan hewan kalau kita lihat di sini pada ayam diet nutrisi bagaimana formulasi pakan bagaimana imbuhan-imbuhan pakan yang diberikan itu akan berpengaruh akan berpengaruh terhadap mikrobiotanya apakah mereka mempengaruhi yang komensalisme yang bersimbiosis yang apa namanya kemudian yang kurang menguntungkan begitu ya Bapak-Ibu sekalian jadi sangat penting sekali untuk kita bisa sebenarnya mengetahui profilnya bahkan profil dari apa ternak kita yang sehat itu seperti apa paling tidak komponen-komponen bakteri-bakteri baik itu ada di dalam tubuhnya kalau kita lihat kenapa sedemikian penting keberadaan mikroba di dalam saluran pencernaan maupun di tubuh kita karena bisa berpengaruh di banyak hal Bapak-Ibu sekalian di sini ada kesaluran pencernaan yang menjadi fokus sharing informasi kita pagi hari ini kemudian bisa ke perilaku kita bisa berpengaruh pada imun sistem yang ada dipopulisacarida atau socin fatty acid ini akan memberi signaling saling diberikan antara bagian-bagian tubuh dengan keberadaan populasi mikroorganisme yang ada di dalam tubuh inang tersebut nah ini gambaran bagaimana pada ayam dengan berbagai usia ternyata kalau kita lihat di sini ada actinobakteri ada bakterioides ada permikute ada proteobacteria dan ini bergerak bergerak dari 0 sampai dengan 42 hari itu Bapak Ibu kita bisa dengan mudah melihat bagaimana komposisi dan jumlah populasi mereka itu berubah awalnya di sini didominasi oleh permikute kemudian bergeser dan kita unclassified itu juga menjadi semakin banyak di saat ayam itu menjadi semakin tua umurnya nah ini kaitannya dengan apa maternal microbiome ternyata juga akan berpengaruh bagaimana apa termasuk juga di manusia ya kalau kita lahir itu sudah membawa mikroorganismenya ya disama juga dengan di hewan begitu ya apakah kalau di manusia bisa lahir normal bisa lahir sesar maka keragaman mikroorganismenya akan berbeda nah di sapi misalnya ini akan juga dipengaruhi oleh mikroba-mikroba yang ada di bagian apa jalan lahirnya bagi si anak sapi tersebut nah jadi ini masih dengan sapi bagaimana rumen sapi itu membentuk satu biofilm yang akan terkait dengan mikroorganisme yang ada pada rumen tersebut apakah kemudian mikroorganisme tersebut mampu mengeluarkan misalnya selulolitik enzim yang kemudian membantu sapi itu untuk dia bisa mencerna makanannya atau kemudian dia metanogen atau metanotrof atau berbagai ragam aktivitas yang dilakukan oleh populasi mikroorganisme yang ada pada sapi tersebut yang membentuk satu lapisan membentuk satu komunitas yang sangat sangat kuat karena mereka ingin hidup juga di dalam rumen tersebut nah ini gambaran rumen mikrobil komunitas mikroba rumen Bapak Ibu sekalian dengan variasi diet kemudian inang juga yang berbeda ini profil yang saya ambil di satu jurnal yang menggambarkan begitu beragamnya mikroorganisme atau mikrobium keseluruhan mikroba yang ada untuk rumen di rumen di berbagai belahan dunia tapi kalau kita lihat di sini ada ada metano brevi bakter ada metanospira ada yang masih belum diketahui banyak sekali Bapak Ibu kira-kira gambarannya seperti itu kemudian kita juga bisa melakukan analisis saya kira adik-adik mahasiswa bisa dari FKH yang tertarik dengan mikroba rumen ataupun mikroba dari hewan-hewan ternak yang lain itu bisa melakukan apakah dengan analisis apakah dengan menumbuhkan secara langsung ataukah yang dikultifasi tetapi tidak tergantung pengkulturan di laboratorium sekarang banyak sudah di teknik yang bisa kita aplikasikan apakah identifikasi dengan mengurutkan informasi genetik yang ada dengan pendekatan metagenum jadi keseluruhan profil mikroorganisme yang ada pada ternak tersebut kita bisa lacak atau melalui ekspresinya melalui metatranskriptomik kita bisa melihat bagaimana proses fungsi yang dilakukan oleh misalnya gin-gin tertentu jadi kita adik-adik mahasiswa bisa mengambil sampel kemudian melakukan berbagai ragam analisis kemudian bisa melihat untuk karakter tertentu dari mikroorganisme yang membuat hewan tersebut happy atau kemudian sakit gitu ya ini banyak caranya nah ini silahkan nanti dilihat apakah apakah dengan qPCR dengan apa dinaturing gel electrophoresis dengan restriction enzyme dengan FIS dengan DNA micro array untuk ekspresi gin yang ada dan banyak yang lain jadi bapak ibu sekalian kalau kita lihat di sini ada networking yang erat sekali antara hewannya tanaman yang dimakannya lingkungan tempat hidupnya dan peternaknya misalnya sendiri ini ilustrasi kalau di hewan itu profil mikroorganismenya itu baik gitu ya itu akan berpengaruh pada perilaku dibandingkan yang sebelah kanan itu hanya beberapa saja mikroorganisme yang dimiliki oleh hewan tersebut bisa jadi juga kalau kucing dengan tikus itu tikusnya takut dengan kucing tetapi kalau kita bisa modifikasi maka kucingnya apa tikusnya menjadi tidak takut lagi dengan kucing itu juga sudah sudah dicoba dan ternyata berpengaruh jadi bapak ibu bioprospeksi untuk mikroorganisme pada petermakan untuk itu kita ketahui not all microbes itu bad some of them are beneficial kalau kita lihat bersama satu probiotik yang kita akan secara ringkas begitu melihatnya begitu pentingnya nanti bagaimana kita menseleksi saya kira Pak Sukma dengan timnya sudah melakukan menseleksi kandidat probiotik yang promising karena probiotik sendiri menggunakan sel hidup menggunakan mikroorganisme yang hidup yang memberikan fungsi di sini memberikan benefit untuk kesehatan tanaman maaf tanaman kesehatan hewannya sehingga kalau hewannya sehat maka produktivitasnya juga bagus dan bisa berkontribusi pada meningkatnya pangan dengan kandungan protein yang tinggi probiotik sendiri punya karakter yang unik yang harus sebaiknya dimiliki untuk menjadi satu probiotik yang efektif artinya apakah itu konsorsium itu harus bisa bertahan terhadap kondisi di saluran pencernaan kemudian dia bisa melekat pada usus pada pilih-pili tadi usus ternak kita dan berkolonisasi kemudian mempunyai viabilitas atau bertahan hidup yang baik dapat menggunakan makanan ataupun substrat yang diberikan tidak toksik jadi non-toksik kemudian memiliki kemampuan menghasilkan di sini pengaruh-pengaruh baik vitamin hormon yang kemudian diberikan bermanfaat bagi hostnya jadi seyogianya harus memenuhi tentunya karakter-karakter probiotik ini sebelum dirilis ke pasar dan saya kira tentu sudah melalui pengujian yang baik probiotik yang banyak dipelajari dikaji dimanfaatkan sudah komersial saya kira bifidobacterium lactobacillus itu banyak mendominasi produk-produk probiotik yang ada jadi probiotik itu sendiri bapak ibu sekalian adik-adik mahasiswa bisa bermanfaat misalnya di sini sebagai antimikrob kemudian menghancurkan racun atau toksin yang ada di saluran pencernaan kemudian mampu berkompetisi menghasilkan asam organik yang kemudian juga baik untuk pencernaan dan beberapa manfaat yang lain untuk meningkatkan imunitas misalnya sehingga kondisi saluran pencernaan itu dengan berkolonisasinya mikroba probiotik ini akan menjadi lebih sehat dan ternaknya bisa tumbuh lebih baik jadi merupakan imunomodulator kemudian menyeimbangkan bahkan meningkatkan respon imun sehingga memberikan manfaat yang baik jadi di sini kita bisa lihat probiotik itu sendiri bisa merupakan sumber vitamin jadi semakin banyak mereka berkolonisasi di permukaan dari usus ternak kita maka kemudian mereka functioning berfungsi maka bisa mendapatkan asupan vitamin kemudian meningkatkan di sini misalnya untuk lactose toleran kemudian menurunkan efek dari toxigenik senyawa-senyawa yang sifatnya toxic seperti itu sampai bisa lowering kolesterol nah itu gambaran sekilas tentang probiotik nah kalau kita bicara temannya satu lagi adalah prebiotik jadi kalau probiotik adalah mikroba hidup yang digunakan kalau ini berupa senyawa yang bermanfaat bagi proses metabolisme yang ada di saluran pencernaan nah dari sini kita bisa sama tujuannya adalah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan dari ternak kita sehingga di sini memberikan apa keuntungan bagi inangnya bagi hostnya bagi ternak itu untuk bisa menjaga sebenarnya bakteri-bakteri baik itu bisa tetap hidup dan kemudian mengeliminir populasi dari mikroba yang kurang menguntungkan jadi idealnya prebiotik itu tahan terhadap kondisi pH yang rendah di saluran pencernaan kemudian tahan juga terhadap aktivitas yang dikatalisis oleh beragam enzim yang ada jadi hidrolisis tidak mudah terhidrolisis kemudian absorpsinya juga baik mereka bisa ada di dalam intestinal si ternak itu kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan melalui aktivitasnya yang bisa menstimulir bakteri-bakteri baik yang ada di saluran pencernaan ternak kita jadi prebiotik bisa meningkatkan gastro intestinal tract health dari ternak kita apakah kita menggunakan misalnya berbagai ragam senyawa ini satu contoh untuk yang dari kelompok oligosaccharida bisa menggunakan manan fructo oligosaccharida bisa galacto oligosaccharida jadi ada fosmos sos gos di situ pada dasarnya adalah mereka ini akan menghalangi bagaimana pelekatan yang terutama mikroba patugin kepada di permukaan usus sehingga terhambat mereka untuk berproliberasi dan kita bisa lihat misalnya manan oligosaccharida itu bisa diambil dari mana ini contoh dari bisa dari yeast kamir sakharomises itu mengandung manus glukan jadi kita bisa gunakan sebagai sumber untuk manan kemudian kita ketahui bahwa ternak kita sendiri tidak memiliki enzim untuk dia bisa mendegredasi dari manan oligosaccharida misalnya atau prebiotik yang kita gunakan sehingga si prebiotik itu bisa menurunkan populasi dari patogenik mikroba melalui apa melalui penghambatan pelekatan dari mikroba patogen pada permukaan usus sehingga dengan menambahkan imbuhan pakan untuk prebiotik itu harapannya bisa meningkatkan bakteri baik misalnya bipidobacterium kemudian menurunkan bakteri-bakteri populasi dari bakteri yang kurang baik nah ini kira-kira bekerjanya dari prebiotik itu sendiri mereka juga berperan di sini di dalam penghambatan dari pelekatan mikroorganisme pada usus permukaan usus dan bisa berfungsi sebagai imunomodulator di situ sehingga bisa meningkatkan sistem imun ketahanan ternak kita nah ini penggunaan misalnya salah satu report yang menggunakan seaweed yang kemudian bisa meningkatkan populasi bakteri mikroba baik kemudian juga bisa menghasilkan asam-asam organik yang membantu kecernaan dari apa pakan yang ada di usus kemudian juga bisa berfungsi sebagai antibakteri jadi bisa di sini perannya dikatakan sebagai metabolik regulator meningkatkan apa namanya kesehatan dari pilih-pilih usus pada saluran pencernaan jadi bisakah kemudian kita gabungkan antara prebiotik dan probiotik di dalam perkembangannya kita bisa mencobakan kesesuaian antara prebiotik yang dikembangkan dengan probiotik yang diformulasikan sehingga punya kemampuan double sehingga bisa membuat ternak itu menjadi lebih baik bagaimana tantangan ke depan ini yang dihadapi future direction dari aplikasi probiotik untuk bisa mengontrol mikroba patugin misalnya di sini biasanya kita hitung dengan keberadaan dari mikroba tertentu misalnya yang ada pada ternak kita probioter atau yang lain cross-thridium dengan culture dependent method tetapi dalam perkembangannya kita bisa mendeteksinya dengan culture independent method artinya tidak perlu mengkulturkan tetapi kita bisa mengambil sampel langsung kemudian mengisolasi genom yang ada di situ kemudian kita berikan marker yang selektif untuk mikroorganisme tertentu kemudian kita lakukan PCR atau kita gunakan pengurutan melalui metode pengurutan yang lebih modern lagi dengan next generation sequencing dengan high throughput sequencing teknologi sehingga kita bisa mendapatkan kemudian informasi dalam suatu bioinformatic analisis bahwa keberadaan mikroba-mikroba tertentu itu berpengaruh baik dan mikroba yang lain itu memberikan pengaruh yang kurang baik jadi dari sisi pengembangan teknologi untuk melakukan identifikasi analisis pengembangan bagaimana mereka itu berperilaku di dalam ternak kita di saluran pencernaan itu bisa kita eksplor lebih jauh lagi jadi tadi juga disebutkan oleh Pak Luhur bahwa upaya ketidak tergantungan penggunaan AGP itu dengan konsekuensi tentunya bagi para pengusaha untuk menjaga performa ternak itu tetap baik DOC-nya juga tetap bagus terjaga maka selain selain ini kita kita memerlukan di sini secara manajerial begitu bagaimana kandang bagaimana kualitas pakan yang diberikan bagaimana pengendalian amadan penyakit bagaimana perbaikan mutu pakan dengan menambahkan pro dan prebiotik ini yang membantu kemudian kecernaan dari pakan itu sendiri alternatif pengganti dari AGP bisa menggunakan beragam enzim yang bisa membantu memecah serat dari pakan yang diberikan kalau itu untuk ruminansia misalnya yang sangat penting sekali asam-asam organik yang digunakan atau di sini menggunakan herbal Bapak Ibu sekalian menggunakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman bahkan tanaman obat dicampurkan ke dalam formulasi pakan itu bisa diharapkan bisa menggantikan bagaimana antibiotik sintesis itu digantikan dengan yang alamiah kemudian probiotik prebiotik kombinasi keduanya menjadi satu simbiotik ya itu apa terus perlu dikembangkan tadi produk-produk yang dimiliki oleh Pak Luhur dengan perusahaannya kita ada pada lingkungan yang sedemikian kaya dengan keragaman hayati produk-produk peternakan yang ramah lingkungan yang tidak mengandung apa namanya tadi antibiotik misalnya balik ke alam itu menjadi satu satu peluang untuk kita bisa memanfaatkan potensi mikroorganisme lokal yang kita miliki Bapak Ibu sekalian ini gambaran untuk yang campu imbuhan pakan menggunakan misalnya tanaman obat kita punya banyak sekali puluhan ribu yang kita miliki dan belum banyak di eksplor ini gambaran yang kami lakukan itu Bapak Ibu mikroba yang ada di dalam ini ada temulawa ada rimpang-rimpangan begitu ya ada brotowali ada juga tanaman obat yang lain mahkota dewas ambiloto temung hitam itu ternyata banyak mengandung mikroba juga yang bermanfaat yang bisa dikembangkan apakah dia sebagai antimikrob atau dia sebagai mengandung misalnya antioksidan atau aktivitas biologi yang lain ini gambaran dari beberapa mikroorganisme Indonesia Bapak Ibu lihat di sini spesiesnya kami beri nama ini tim yang bekerja beberapa tahun yang lalu baliensis cibodacensis ada timorensis karena memang kita menemukan novel-novel spesies yang kemudian memberikan manfaat untuk kehidupan kita jadi ini mungkin dengan memberikan jamu tambahan pada pakan eksistensi mikrob pada jamu itu bisa mengendalikan mikroba patogen yang ada pada ternak kita karena punya aktivitas anti mikro ini contoh bahkan Bapak Ibu satu data yang terkait dengan jamu yang diminum untuk menjaga ibu sehat itu ternyata punya kasiat anti mikro yang bagus bisa mengendalikan efek ini yang resisten antibiotik dan juga beberapa mikroba yang lain ini gambarannya beberapa datanya ini ini untuk tanaman obat ternyata di bagian bagian tanaman ini terkandung juga mikroorganisme ini melalui pendekatan metajenom yang kita bisa mendapatkan informasi cukup lengkap khasiatnya itu kenapa karena ternyata bisa berasosiasi dengan mikroba yang endovit hidup di dalam jaringan tanaman tersebut Bapak Ibu peluang mikroba sebagai imbuan pakan itu sangat potensial sekali dan sudah terbukti dan akan terus berkembang karena kekayaan hayati kita yang sedemikian besar manfaatan probiotik dan prebiotik untuk pakan ternak itu sangat menjanjikan dan saya kira bukti-bukti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Luhur dan kemudian nanti akan mengembangkan apa yang terkait dengan Pak Luhur Bayawan untuk ruminan dan produk-produk yang lain itu akan terus berkembang dilahirkan dikeluarkan dihasilkan oleh kerjasama antara FKH UNER dengan perusahaannya Pak Luhur dan bisa bekerjasama juga dengan instansi atau institusi yang lain demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sedikit bisa memberikan informasi saya kembalikan ke Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Yulin atas materi yang disampaikan tadi Baik Bapak Ibu peserta webinar sehari ini kita sampai pada sesi diskusi nanti coba kami apa namanya bacakan di kolom chat untuk beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber Baik ini dari Mbak Adi Irma atau Bu Adi Irma ini rupanya sangat tertarik di bidang probiotik begitu sehingga sangat memperhatikan dan menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Luhur ya Dr. Luhur ini ada pertanyaan dari Bu Adi Irma apakah bakteri probiotik itu bisa diaplikasikan pada bidang kesehatan begitu misalnya saja sebagai antioksidan yang ditanyakan begitu mungkin Pak Luhur bisa memberikan penjelasan begitu silahkan Pak Luhur terima kasih probiotik sebenarnya capupan fungsinya lebih luas daripada antioksidan jadi probiotik itu bisa mengeluarkan antibiotik alami bisa mengeluarkan anti-alergi mengeluarkan anti-diare dan anti-kanker tadi Bu Yulin juga menjelaskan bisa menghancurkan racun dan bisa meningkatkan imunitas secara keseluruhan artinya probiotik termasuk di dalamnya adalah berfungsi sebagai antioksidan mungkin Bu Yulin bisa menambahkan yang lebih apa itu rinci jadi kalau menurut saya probiotik bisa berfungsi sebagai antioksidan juga terima kasih Pak Luhur Bu Ade betul sekali Bu bisa akan tergantung dari komposisi mikro mikroorganisme yang digunakan di dalam konsorsium yang diformulasikan menjadi probiotik jadi tentunya akan dilengkapi dengan data-data kemampuan biologi yang dimiliki oleh probiotik tersebut nah diantaranya betul tidak saja dia sebagai anti mikrob dia juga bisa mensuplai dengan vitamin dia bisa sebagai antioksidan jadi apa namanya bisa bisa berbagai ragam fungsi Bapak Ibu Bu Ade kalau tadi saya menampilkan di beberapa slide saya di belakang itu kita lakukan analisis untuk aktivitas antioksidan dan memiliki kemampuan antioksidan itu baik dengan misalnya dengan DPPH dan itu punya aktivitas yang tinggi dan kalau kita punya formula dari probiotik yang punya aktivitas biologi yang plus yang banyak tadi kemudian kemampuan hidupnya pada kondisi di saluran usus yang sedemikian asam itu mereka bisa survive bisa bertahan maka akan memberikan manfaat yang lebih baik seperti ini demikian Pak Iwan terima kasih Pak Julin baik untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya datang dari dokter Hewan Cuk Renam Restiadi dokter Cuk menyampaikan atau menanyakan bahwa apakah bisa probiotik khusus untuk fermentor isi rumen jadi probiotik khusus untuk fermentor isi rumen bagi pakan ungras ayam atau itih yang bertujuan untuk degradasi selulosa menjadi gula-gula sederhana dan protein yang mudah diserap atau diabsorpsi oleh khusus ungras mungkin begitu monggo silahkan keterluhur terima kasih jadi mikroba itu sebenarnya macamnya banyak sekali jadi tergantung kita menggunakannya jadi untuk mikroba dekomposer itu pun beragam jumlahnya dan fungsinya berbeda-beda sehingga perlu kita memilih mikroba apa yang cocok untuk mendekomposisi yang diinginkan jadi ketika untuk isi rumen sapi tentunya ada mikroba yang bisa spesifik untuk itu jadi kami ada beberapa mikroba yang sudah kita pasarkan jadi ada mikroba untuk dekomposisi limbah pertanian ada produk yang untuk mendekomposisi limbah rumah tangga jadi kita bedakan dan tentunya kalau diinginkan untuk spesifik dan limbah tertentu kita akan pelajari dulu limbahnya itu apa nanti kita sesuaikan dengan mikroba yang diperlukan jadi akan lebih bagus hasilnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin Bu Yulin bisa menambahkan baik dokter Cu saya kira kita misalnya ingin mengembangkan mikroba tertentu atau konsorsio mikroba tertentu sebagai probiotik untuk rumen kita perlu mengingat bahwa kondisi rumen itu sendiri bagaimana lingkungan mikro lingkungan yang ada pada rumen ternak kita sehingga jenis mikroorganisme yang dipormulasikan tadi akan sudah terpilih karena tadi kan untuk probiotik harus bisa hidup di saluran di rumen tadi rumen sendiri sangat asam kandungan metam yang sangat tinggi dan oksigen yang juga sangat rendah jadi probiotik probiotik mikrob yang mungkin mikro aerofilik kalau yang mereka yang aerobik obligat maka kemampuan hidupnya di kondisi rumen ternak kita mungkin menjadi mati atau tidak survive tetapi kalau seleksi dari probiotik atau mikroba yang digunakan itu mereka yang bisa juga hidup pada kondisi yang oksigen yang sangat rendah kemudian apa namanya kondisi rumen yang ada itu menjadi satu cara untuk kita menseleksinya begitu dokter cu mungkin bisa tambahkan pak iwan jadi kami ke depan memang itu yang akan kita riset jadi kita akan membuat probiotik khusus untuk unggas dan itu dibagi dua juga unggas untuk petelor dan unggas pedaging kemudian probiotik yang untuk luminansia itu pun dibagi menjadi dua yang produksi susu dan untuk pedaging jadi memang kita bedakan betul Bu Yulin tadi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan artinya sesuai dengan pencernaan masing-masing ternak tersebut jadi nanti diharapkan produk kita sudah apa itu probiotik sudah sesuai dengan keperluan ternak tersebut itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya baik terima kasih berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Nedia Febiani apakah ada tata cara pengelolaan secara sederhana pemanfaatan limbah di RPH untuk menjadi probiotik ini mungkin juga hampir sama ya isi rumen yang apa sebagai limbah di RPH begitu ya dokter mungkin ada tambahan begitu kami sudah pernah meneliti dan mempraktekkan di lapangan jadi apa itu limbah-limbah apa itu RPA itu kita fermentasi dulu dengan mikroba yang kita punya kemudian kita aplikasikan di perikanan itu hasilnya sangat luar biasa jadi bisa menghilangkan bau yang ada di air kolam kemudian kita coba juga kita fermentasi kemudian kita manfaatkan untuk pupuk tanaman itu juga sangat luar biasa pertumbuhan tanaman bagus dan penyakit bisa tertanggulangi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin Bu Yulin lagi baik Bapak Ibu kalau kita mau mengembangkan mikroba yang kita harapkan menguntungkan maka itu sebagai probiotik maka mikroba tadi itu perlu diperhatikan hidupnya di mana jadi tadi yang disampaikan Pak Lur bagus sekali ambil dari limbah pemotongan hewan tadi berarti kalau mereka bahagia hidup di lingkungan tersebut artinya fungsi-fungsi biologi yang dimiliki oleh mikroba tersebut itu berjalan dengan baik sama dengan kalau kita melakukan PCR menggunakan enzim takpolimerase takpolimerase itu dari mana dari bakteri yang tahan panas hidupnya diambil dari ekosistem yang bukan main itu panasnya artinya proteinnya tahan panas nah sekarang kita ambil dari limbah artinya mikroba yang bisa hidup pada kondisi tersebut memiliki kemampuan yang diinginkan apakah kemudian menghilangkan bau itu karena mereka metanotrof yang gas metanya kemudian mereka konsumsi mereka bukan yang menghasilkan gas metan tetapi yang mengkonsumsi misalnya gas metan kemudian bagaimana siklus nitrogen di perairan tadi kenapa kok mikroba yang berasal dari limbah tersebut kemudian memberikan dampak yang bagus dari apa untuk perikanan nah di perairan bagaimana sih siklus biologi yang terjadi di situ nitrogennya bagaimana kemudian gas metanya seperti apa mungkinkah itu kemudian dengan campur tangannya si formula dari yang pak luhur sudah kembangkan itu bisa terjaga keseimbangannya kalau tidak langsung kita bisa melihat udangnya masal mati ikannya mati terjadi perputaran apa namanya habis hujan banyak juga bisa terjadi kematian seperti jadi keseimbangan yang diperankan oleh fungsi yang dimiliki oleh mikroorganisme tersebut demikian Pak Iwan ya baik terima kasih pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Widianto dari FPP Universitas Diponegoro Semarang ini untuk produk dokter luhur ya pro-ruminan ini dokter luhur produk pro-ruminan ini apakah sudah ada kajian tentang interaksinya dengan mikroba-mikroba yang ada dalam rumen begitu kalau memang ada interaksinya seperti apa mungkin seperti itu dokter luhur dari Pak Widianto ya terima kasih jadi kita sudah lama mengembangkan produk untuk ruminan jadi awal-awal memang kita uji coba ada yang cocok ada yang tidak jadi kita akhirnya menyimpulkan ada beberapa mikroba yang cocok untuk ruminansia itu tentunya belum tentu cocok untuk unggah jadi memang ada beberapa mikroba yang kita pilih untuk ruminansia sehingga keberadaan mikroba yang ada di rumen itu tidak terganggu dan diharapkan akan bersinergi jadi ada baktik basilus subtilis kemudian basilus koagulan dan sakaromisis itu contoh-contoh yang ya bersahabat dengan atau bersimbiosis dengan mikroba ruminansia itu yang dari saya Pak Iwan ya terima kasih dokter luar kemudian ini ada pertanyaan juga dari dokter Hewan Ruri ini buat Prof. Yulin dokter Hewan Ruri dari DKP 3 Metro Prof. Yulin ini adakah Pak Iwan Ruri ya sinyalnya putus mungkin ya kita diambil Alif Vita ya baik saya ambil Ali sementara maaf terputus saya baca ulang mungkin ya ya baik dokter ya baik ini ada pertanyaan untuk Prof. Yulin ya dari dokter Hewan Ruri DKP 3 Metro ini Prof. Yulin adakah studi tentang efektivitas pemberian probiotik atau probiotik pada performa ternak misal peningkatan average daily gain pada sapi kemudian juga produksi susu atau efisiensi pakan begitu silakan Prof. Baik terima kasih untuk data saya nanti akan di share di webinar kedua oleh insya Allah Pak Sukma oleh Pak Pak Nahrowi yang banyak melakukan pengukuran yang terkait dengan yang Bu Ruri tanyakan itu jadi mohon nanti diikuti webinar satu kemudian nanti webinar dua ini akan sambung menyambung supaya akhirnya nanti menjadi gambaran yang komprehensif untuk probiotik dan prebiotik itu bisa diperoleh begitu ya Mbak Ruri mohon nunggu sampai webinar dua kapan webinar duanya Prof tanggal satu tanggal satu 1 November ya yang penting Pak Sukma enggak lupa kasih linknya ya Pak siap terima kasih Prof Yuli baik ini dari dokter Tuk juga masih ada untuk prof Yulin bisakah dibuat prebiotik dan probiotik untuk imunomodulator bagi penyakit-penyakit tertentu baik pada viral maupun bakterial sehingga kedepannya bisa mengurangi penggunaan antibiotik antimikrobial dan juga vaksinasi pada tena unggas komersial jadi mungkin alternatif untuk mengurangi aktivitas vaksinasi dan juga penggunaan antibiotik mungkin begitu Prof Yulin baik terima kasih nanti mohon nanti juga praktek baik yang sudah dilakukan Pak Luhur peluangnya peluang dan tantangan di situ bagaimana kita mengembangkan imunostimulan yang dimiliki oleh probiotik dan senyawa yang fungsinya sebagai prebiotik jadi kombinasi menjadi satu simbiotik untuk sel hidupnya dan kemudian metabolitnya sebenarnya itu kan metabolitnya itu dikembangkan dan bisa punya aktivitas dia sebagai imunostimulan nah beberapa percobaan juga menunjukkan bahwa mikroorganisme itu bisa menghasilkan apa yang disebut dengan imunomodulator efek sehingga kalau kemudian hanya belum sampai untuk saya terapkan ke ternak begitu ya tetapi beberapa mikroorganisme punya kemampuan sebagai imunostimulan nah kalau untuk mengapa Pak Presiden minum temulawak kemudian saya karena dari mikrobiologi penasaran kan saya isolasi itu saya panggil keluar mikroorganisme yang ada di temulawak dan dia ternyata bisa memiliki aktivitas sebagai imunostimulan jadi kemudian dari sisi pengetahuan bertanya lagi sebenarnya bagaimana apa yang terjadi di dalam tanaman tersebut apakah kemudian tanaman sendiri tidak apakah tanaman sendiri yang memiliki fungsi itu atau mikrobanya atau interaksi antara makhluk hidup tingkat rendah dengan tingkat tingginya nah ada satu mahasiswa S3 saya sudah sekarang sudah alhamdulillah juga sukses dengan karirnya itu saya menyebutnya sebagai dokter Broto Wali dari Broto Wali itu ternyata bisa bisa punya mikroorganisme yang punya yang punya aktivitas sebagai inhibitor enzim dalam hal ini untuk pengembangan sebagai anti diabet dan tikusnya yang tadinya diabet itu menjadi turun kadar glukosanya glukosa darahnya demikian jadi menguak rahasia mikroorganisme itu satu apa satu tantangan dan juga satu peluang saya kira sangat terbuka sekali Pak Luhur monggo untuk menambahkan jadi untuk pengembangan roda kami memang diarahkan ke kebalan tubuh jadi teori-teori itu memang mengarah ke sana jadi imunomodulator 80% kekebalan tubuh itu ada di pencernakan dan pencenaan yang bagaimana itu tentu pencenaan yang sehat dan pencenaan yang sehat itu kalau diurut lagi pencenaan yang banyak mengandung probiotik intinya probiotik sangat diharapkan memang kunci dari kekebalan ternyata kalau di murut-murut itu ada di flora normal usut jadi pemberian probiotik prebiotik itu akan meningkatkan kekebalan tubuh di mana kekebalan tubuh yang 80% itu akan bisa meng-cover penyakit-penyakit virus penyakit bakteri bahkan jamur jadi kami sudah mempelajari mikroba mikroba mana yang memang cocok untuk kernak karena untuk manusia dan kernak ada perbedaan jadi jenis mikroba mungkin ada beberapa yang bagus cuman kalau manusia itu produknya harus disimpan dalam lemari es atau kepentingin sehingga daya tahan hidupnya bisa diharapkan bisa stabil namun kalau untuk ternak karena tidak mungkin peternak itu akan menyimpan probiotik dalam kulkas karena kebutuhannya akan sangat besar mungkin jumlah ton namun kita harus memperhatikan kondisi tersebut sehingga kita memilih mikroba mikroba mana yang tahan terhadap panas bahkan tahan terhadap suhu yang ekstrem misalkan suhu 60 derajat atau 70 derajat itu ada mikroba seperti itu seperti basilis subtilis basilis coakulan itu dia mempunyai sulbung atau ada bagian tertentu yang dia bisa melindungi diri jadi nanti kami mengharapkan dengan tim UNER nanti ke arah sana untuk penembangan itu yang bisa saya sampaikan terima kasih dokter luur ada lagi ini yang ditanyakan dari DKP3 kota metro dokter ruri di kota metro ada pengembangan ayam pedaging dengan menggunakan probiotik dan jamu-jamuan yang saat ini sudah mendapat sertifikat organik namun dalam pemberiharaannya ternyata pemberian ini berpengaruh pada penambahan berat badan ayam yang lambat dibanding ayam yang tidak diberi mohon pencarahannya mengenai hal ini silahkan mungkin Prof Yulin bisa menyampaikan lebih dulu baik terima kasih bururi probiotik dan dikombinasi dengan herbal herbal herbalnya punya khasiat sebagai jamu tentunya kalau kita menggunakan kalau probiotik di dalam pengembangannya memenuhi karakter-karakter yang harus dimiliki maka probiotik itu akan memberikan dampak baik untuk meningkatkan bakteri-bakteri baik dan kemudian berkontribusi terhadap beberapa senyawa yang dibutuhkan oleh ternak tersebut nah untuk jamu-jamuan ini begini jamu itu adalah kombinasi dari beberapa tanaman atau komponennya jamu dan jamu itu kebanyakan bekerjanya tidak single compound tetapi multi komponen dan itu bersifat sinergi satu sama lain jadi kalau apa namanya resep jamu tertentu yang diberikan kepada sebagai tambahan untuk pakan ternak ini ini bisa bisa tadi oh ternyata memperlambat memperlambat apa namanya pertumbuhan atau harapannya sekian minggu sudah sekian berat badannya berat tubuhnya nah bisa jadi bisa jadi di dalam bekerjanya si jamu itu ada efek yang membuat bukan menjadi apa namanya bukan menjadi meningkatkan nafsu makan misalnya tetapi dia sebagai sebagai memang imunostumulan tetapi ada faktor kalau kami melakukan pengujian itu inhibitor lipase pankreas jadi akhirnya menjadi semacam pelangsing begitu sehingga penggunaan komponen dari jamu itu mohon dipastikan benar bahwa memang dia sebagai imunostimulan meningkatkan apa namanya apa nafsu makan nafsu makan oleh si si ternak itu sendiri namun tidak berefek pada slimming karena jamu sebagai slimming agent itu bisa juga terjadi jadi jadi ada efek begini Bu Ruri juga ada data kami di lab itu mikroba tertentu di dalam konsorsium itu kalau itu digunakan sebagai probiotik pada tahap pada tahap tertentu dia bisa sebagai imunostimulan tetapi di komposisi yang lain itu malah dia sebagai negatif nilainya jadi dia bukan kalau itu enzim inhibitor bukan meng-inhibit enzim target tetapi dia meningkatkan jadi berlawanan fungsinya itu bisa kalau kita salah ramu salah ramu itu bisa terjadi jadi biasanya jamu apa yang sifatnya sebagai inhibitor lipase pankres tadi itu nanti kalau saya menggunakan ada apa namanya tabat barito ada temulawa ada apa pegagan ada lagi banyak ya itu bisa berfungsi dia sebagai inhibitor lipase pankreas tetapi dari sisi mikrobiologinya saya mendekatinya kemudian teman dari kimia biokimia akan mendekati dari metabolit sekunder yang dari tanamannya tersebut saya mendekatinya dari mikroorganisme yang ada pada ramuan tersebut yang kemudian dilakukan analisis dan bisa berfungsi apakah itu sebagai stimulan atau justru menjadi pelangsik oke terima kasih Pak Iwan mungkin saya bisa menambahkan silakan dokter Anamal Arief baik terima kasih Pak Iwan pertanyaan dari Bu Ruri tadi jadi disamping apa yang disampaikan oleh Prof Yulin mungkin ada herbal yang bersifat slimming efek atau mungkin ada suatu antagonis antara probiotic dan herbal gitu ya kemungkinan itu kan karena pengusaha ini mungkin lebih konsen kepada organiknya sehingga tidak memperhatikan berapa kandungan nutrisi dari pakan yang digunakan kalau itu yang terjadi maka apa namanya pertambahan berat badan yang diharapkan itu tidak akan bisa maksimal jadi lebih dulu perlu dianalisa berapa kandungan nutrisi dari pakannya itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum saya kira itu Pak Iwan terima kasih baik terima kasih begitu ya Bu Ruri Dr. Ruri dari Kota Metro maaf kalau pakannya masih pakan pabrikan pakan pabrikan gini jadi katakanlah itu pakan pabrikan ketika ditambahkan dengan bahan lain persentasenya berapa jadi ketika semakin banyak tambahan atau fit aditif apakah itu berupa herbal maka kandungan nutrisinya akan persentasenya akan menurun seperti itu perlu dilakukan analisis kandungan nutrisi dengan mengubah komposisi kombinasi pakan dengan ramuan herbal tadi yang digunakan apakah tadi dari sisi kecukupan nutrisi akan terjadi penurunan atau atau kemudian fungsi dari fit aditif tanaman herbal tadi berfungsi di dalam pencernaan tadi kalau boleh saya tambahkan Pak Iwan jadi ada beberapa kendala pada pertanian organik ataupun peternakan organik jadi ketika peternakan organik itu diterapkan itu ada satu yang kadang-kadang susah untuk menanggul ini adalah penyakit dan itu mungkin efek dari sebelumnya jadi mikroba lingkungan bakteri yang lingkungan itu sudah terbiasa dengan obat kimia sehingga dengan penggunaan organik tanpa antibiotik itu kadang-kadang penyakit tidak bisa dikendalikan sehingga produktivitas akan menurun tentunya ini memang PR kami probiotik apakah bisa langsung menggantikan antibiotik yang tentunya kalau untuk organik harus dihilangkan antibiotik desinfektan dan obat-obat kimia itu akan dihilangkan itu bisakah langsung menggantikan itu sebuah PR yang besar makanya kedepan kami akan mengembangkan dengan Pak Iwan Pak Sukma mikroba yang bisa memakan mikroba penyakit dan ini kita sudah menemukan jadi mikroba tersebut aktif sekali bisa memakan ekoli bisa makan salmonella dan penyakit-penyakit gram negatif yang lain jadi harapan kami mikroba ini nanti bisa dilegalkan lewat tuner jadi diandalan kita untuk penyakit terutama untuk petanahan yang organik itu Pak Iwan bisa saya terimakasih baik terima kasih dokter Luhur profilin dokter Anam dan dokter Luhur pertanyaan selanjutnya dari profidia paramita ini buat dokter Luhur mohon pencerahannya antara probiotik produk produk dari dokter Luhur itu probiotik yang liquid dan powder itu lebih efektif yang mana sehingga dibedakan dua macam produk itu kemudian berapa lama daya tahan probiotik pada umumnya bagaimana metode untuk menjaga stabilitasnya jadi tadi sudah saya kemuliaan di awal antara probiotik jenis yang dipilih jadi kalau kita hanya memilih produk-produk yang seperti untuk manusia itu tentunya tidak cocok karena diketanakan tidak ada tempat itu pendingin misalkan jumlahnya besar pun tidak mungkin akan kita simpan dalam polkas nah ini tentu kita harus memilih mikroba yang tahan terhadap lingkungan terhadap beberapa mikroba yang bisa digunakan sehingga dalam bentuk cair maupun padat mikroba itu akan tahan lama misalkan basili subtilis kalau dia sudah ada apa itu bisa melindungi itu bisa tahan lama produknya powder itu akan tahan lama menurut saya paling bagus kita memilih mikroba yang sehingga produk kita akan berfungsi pada terima kasih terima kasih Oh, belum dengar ya? Oh iya, maaf tadi belum saya nyalakan. Jadi begini, untuk masalah pemilihan mikroba itu sangat penting untuk peternakan. Jadi kita harus memilih mikroba-mikroba yang tahan. Jadi kalau untuk mikroba, untuk manusia itu tentu biasanya mikroba-mikroba tersebut disimpan dalam lemari es. Tapi kalau untuk peternakan tentu tidak bisa disimpan dalam lemari es karena dalam jumlah besar. Jadi kalau kami selalu memilih mikroba-mikroba yang tahan terhadap lingkungan terutama suhu. Jadi suhu yang bisa tahan di atas 40 derajat atau 60 derajat itu nanti akan awet istilahnya bisa tahan sampai 2 tahun. Seperti basilus subtilis itu kalau sudah umurnya tua dia akan membentuk selaput atau apa ya, istilahnya itu dia bisa spora sehingga dia tahan lama. Jadi kayak basilus subtilis, basilus coagulan, saccharomyces, aspergillus niger itu tentu awet ketika diformulasikan dalam formula pembawa yang cocok. Seperti aspergillus niger itu lebih cocok untuk podar, aspergillus orisia juga podar, tapi kalau untuk dicair itu tidak cocok. Jadi kita harus memilih mana yang bisa kita formulasikan, itu Pak Iwani. Tidak baik, terima kasih. Saya Dr. Luhur, ini satu lagi dari Dr. Hewan Daniel. Ini dari aspek bisnis tampaknya Dr. Hewan Daniel ini juga seorang wira usahawan. Menanyakan ke Dr. Luhur, sebagus apapun produk sangat tergantung dari strategi marketingnya begitu. Realitas dalam bisnis pasti ada kompetitor seperti petrokimia yang pakai bahan kemikal. Bagaimana cara mensiasatinya begitu, Pak Terlur? Ya, memang itu kendala kita, masyarakat di dunia peternakan maupun di, jadi ada tarik-menarik bisnis antarinya dan organik. Jadi mungkin berkaki dua kalau menurut saya. Kalau memang kita mengarah ke organik, ya ruang dan apa itu kesempatan untuk yang organik itu diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi yang kimia itu mestinya yang sudah jelas-jelas merusak lingkungan seperti pupuk kimia, insektif sida kimia, itu sangat merusak lingkungan, itu tentunya harus kita batasi dan kami harusnya diberi ruang. Dalam kenyataannya kimia, pabrik-pabrik kimia itu adalah perusahaan yang raksasa. Sehingga kami memang sangat, apa itu, kepentingan itu sangat, apa itu, terasa ketika kita memasarkan. Namun kita masih punya, apa itu, segmen-segmen tertentu yang ternyata kita bisa masuk seperti pertanian organik, ataupun pertanian organik, kemudian, apa itu, pembuatan, kebutuhan untuk enzim itu tentu masih diperlukan untuk pertanian maupun perikanan. Sehingga ternyata tambah hari, tambah ke depan itu pertanian juga kesulitan juga menanggulangi kasus-kasus penyakit yang diakibatkan oleh pemakaian obat-obat kimia, terutama di pertanian, pertanian maupun perikanan. Itu kalau tidak menggunakan probiotik, itu pasti hasilnya tidak bagus. Di perikanan udang, itu kita mencoba memasarkan, ternyata mereka sudah sadar betul pemakaian probiotik tidak bisa ditinggalkan. Karena pemakaian antibiotik dan lain-lain sudah merusak perairan kolamnya. Di pertanian kedepan saya yakin juga nanti pasti akan terjadi apa itu resistensi yang luar biasa yang akan tidak bisa menanggulangi dan itu pasti akan lari ke probiotik. Dan probiotik yang bisa menjawab itu itu probiotik yang bisa menggantikan antibiotik secara kuat seperti bakteri predator tersebut. Itu mungkin Pak Daniel dari kami. Ya baik, terima kasih. Saya rasa karena mengingat Pak Bunya juga mau berakhir untuk sesi diskusi ini. Maka satu pertanyaan lagi ini ada dari Bu Nurulia Sinta. Buat Prof. Yulin, ini bagaimana pendapat Prof mengenai FMT, Vecal Microbiota Transplantation. Teknik seperti apa yang tepat untuk mengaplikasikan FMT tersebut. Terima kasih Prof. Begitu Prof. Semoga Prof. Yulin. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang menanyakan Bu Nurulia? Fecal Transplantation, ya itu kalau di medisnya ada kaitannya sebenarnya untuk mengatasi Clostridium Deficile. Jadi, kembali lagi sebenarnya, bagaimana sih profil orang sehat dengan profil yang orang penderita Clostridium Deficile tadi. Nah, kemudian fesisnya itu kan diambil dari yang sehat. Kemudian dilarutkan dengan, kemudian dimasukkan ke dalam kolonnya si penderita tadi. Dan, gradually, maka populasi profil dari mikroba, mikrobiom yang ada pada orang yang sakit tadi menjadi tergantikan. Nah, kemudian akan menjadi sehat. Nah, kalau kita belajar dari konsep bagaimana faecal transplantation ini dilaksanakan, dan itu kan optional ya. Untuk pasiennya mau dengan teknologi itu, cara itu, atau yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang profil ternyata, profil mikroorganisme itu menentukan kesehatan dari siapapun yang didiami oleh komunitas tadi. Maka, kalau sapi yang sehat, kita profiling atau ayam yang sehat di profiling, ternyata dominansinya itu di mana? Di proteobakteriaka atau di kelompok mikroba yang lain. Nah, ini kan kalau dari sisi pengembangan teknik dan juga backup pengetahuannya, karena kan kita bisa membuat apa yang disebut dengan memahami sistem biologi yang ada, kemudian membuat jadi sintetik biologi. Jadi, profil yang pas itu apa? Nah, itu yang kita tambahkan. Sebenarnya probiotik itu dalam upaya memperbanyak yang baik itu supaya memberikan dampak yang lebih baik. Jadi, menggantikan komunitas atau profil mikroorganisme pada suatu makhluk hidup. Kalau itu dilakukan di hewan, ya mungkin ternak ya harus dihitung-hitung ekonominya tadi ya. Ekonominya masuk atau tidak. Begitu. Jadi, fecal microbial transplantation itu di luar sana banyak sudah dilakukan, tetapi sifatnya saya kira opsional menggantikan profil yang sakit dengan mikroba melalui kandungan fesisnya itu dimasukkan ke dalam pasien yang sakit tadi. Kalau kita analogkan bisa terjadi. Kalau nanti Pak Luhur mau mengembangkan mikroba predator, mungkin juga kita perlu memperhatikan spesifisitasnya. Apakah ada selectivity? Mencaplok-caploknya itu pilih-pilih. Hanya pilihnya salmonella sama coli patogen, misalnya. Karena coli juga banyak yang tidak patogen. Jadi, ada reseptor khusus yang dikenali misalnya oleh si mikroba potensialnya yang kemudian hanya mengenali mikroba target. Karena kalau sifatnya tidak selectif, maka akan nyaplokin banyak yang lain. Kalau kita mengembangkan dengan bakteriofaga, bakteriofaga itu sifatnya selectif untuk target tertentu. Salmonella juga tertentu virus yang memakannya. Kemudian untuk coli juga tertentu. Jadi, pengembangan masih terbuka lebar. Dan Bapak-Ibu tadi, contoh yang sudah diproduksi besar oleh Pak Luhur itu banyak misalnya menggunakan basilis. Basilis itu pada kondisi yang kurang menyenangkan, dia akan bertahan diri dengan membentuk spora. Tapi kalau menggunakan produk atau komponen dari probiotik itu yang hanya sel vegetatif saja, mungkin akan cepat mati. Jadi, seleksi mikroba untuk formulasi probiotik tadi, basilis itu jelas dia lebih survive dibandingkan dengan gram negatif yang lain. Dia gram positif. Baik Pak Iwan, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Lestari. Baik, dengan demikian maka sesi pertanyaan, diskusi juga sudah berakhir. Dan nanti, insya Allah tanggal 1 November, nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua atau event kedua untuk webinar juga tentang probiotik tentunya dengan malas sumber yang berbeda. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebagai resumo untuk diskusi kita hari ini, saya sampaikan singkat saja bahwa memang dari diskusi tadi yang bergembang sangat menarik sekali karena naras sumber kita ini tampaknya dari bidang yang berbeda tetapi saling berkaitan dan saling membutuhkan tampaknya nanti untuk riset-riset ke depan di mana Prof. Lestari dari akademisi, sedangkan Dr. Terewan Nur Sdiwadi dari praktisi industri begitu. Nah ini tampaknya sangat menarik dan nantinya memang harus ada keterpaduan, ada interaksi dan kolaborasi riset yang nanti akan berbasis pada lirisasi riset. Jadi sampai pada satu industri, ini sangat dibutuhkan sekali bagi dunia industri maupun bagi para ilmuwan-ilmuwan yang ada di universitas di mana memang kita sekarang saatnya sudah sampai pada suatu hilirisasi riset untuk mencapai industri, terutama industri-industri yang nanti bisa dikembangkan di universitas melalui level-level DLR dari DLR 1 sampai level 9 begitu. Baik, memang dari beberapa diskusi tadi bergembang bahwa tampaknya probiotik ini banyak aspek di samping aspek-aspek fungsi atau manfaat untuk pertumbuhan dan pemuliha biayaan juga bisa ditujukan untuk beberapa aspek kesehatan yang berkaitan dengan penyakit, kemudian juga untuk perbaikan lingkungan begitu. Jadi tadi disampaikan bahwa memang untuk mengatasi cemaran-cemaran lingkungan perlu juga menggunakan mikroba-mikroba yang bergabung di probiotik begitu mulai dari cemaran air, dari dunia perikanan, kemudian juga limba-limba ternak dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengatasi ke depannya bagaimana penggunaan AGB itu harus dibatasi kemudian nanti masih terus mencari kandidat-kandidat probiotik yang memang nanti pada akhirnya bisa membatasi secara ketat penggunaan antibiotik sebagai good promoter begitu. Baik, saya rasa itu yang menjadi resumen pada diskusi hari ini. Sampai itu juga pengembangan-pengembangan produk-produk probiotik yang bisa dikombinasi dengan beberapa produk biologis atau herbal begitu yang tadi disebutkan bisa dari jamur dan sebagainya. Dan yang penting lagi untuk aspek kesehatan adalah bagaimana probiotik itu bisa sebagai imun stimulan. Itu yang sangat dibutuhkan bagi kita semua. Baik, saya rasa dari semua itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya buat narasumber kita hari ini, Prof. Wilil Estarik dan Dr. Ewan Wurus Duhati dan juga para peserta webinar, para akademisi dan juga para praktisi dan juga mahasiswa yang saya bangga. Terima kasih, Prof. Yuling. Dan yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih, Dr. Iwan. Terima kasih, Prof. Wilil Estarik, Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Luhur. Saya kembalikan ke Pak Hidang. Terima kasih, Pak Luhur. Ya, terima kasih. Sukses, Pak Luhur. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Iwan dan para narasumber. Sebelum itu, ada beberapa informasi terkait dengan webinar seri 2. Untuk tim IT, boleh di-share playernya. Baik, jadi jangan lupa untuk mengingatkan juga webinar seri kedua kami dengan tema Upaya Penggunaan Bahan Pakan Alternatif Dalam Pakan Ternak yang akan dilaksanakan pada Senin 1 November 2021. Ada beberapa narasumber yang akan menghadiri, yaitu Dr. Hewan Besianto B. Utomo, PhD dengan tema Potensi Bahan Pakan Lokal Sebagai Alternatif Pakan Ternak dan yang kedua, Prof. Dr. Insinyur Nahrowi dengan tema Potensi Pakan Berbasis Mikrobas sebagai Alternatif Pengganti Antibiotik Pro Motor Dalam Pakan Ternak. Untuk itu, jangan lupa mengikuti webinar seri kedua kami. Acara selanjutnya yaitu penerahan sertifikat kepada narasumber secara virtual. Yang pertama, kepada Dr. Hewan Luhur Sedio Adi. Berikut dokter sertifikatnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, Dr. Luhur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penerahan sertifikat secara virtual kepada Prof. Dr. Insinyur Juli Lestari. Berikut, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat sharing-nya. Amin. Baik, para hadirin yang saya hormati. Demikianlah acara webinar seri satu Matching Fund 2021 pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan para hadirin kekalian. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya Isara Vita Yulinda pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, Prof. Yulin, Dr. Yulur. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.